Berikut ini adalah tujuh agenda licik klan Baalawi Yaman yang telah terbaca dengan jelas Baalawi yang senajar didatangkan kaum penjajah Belanda itu telah dikondisikan untuk mengaku-ngaku sebagai juryat Nabi SAW melalui Uwaidillah atau Abdullah bin Said Ahmad bin Isa, terbukti tidak terkonfirmasi keberadaannya Kedua, Wali Songo yang penyebaran Islam di Indonesia diam-diam dibahlawikan terlebih dahulu dengan mengubah manuskrip-manuskripnya Ketiga, di pasir ini mulai dilakukan framing dengan berbagai cara agar supaya orang Indonesia percaya bahwa Wali Songo itu memang termasuk ke dalam klan Baalawi Salah satu caranya adalah dengan mengaitkan nasab Wali Songo melalui tokoh Abdul Malik Ajmat Khot hingga bersambung kepada Uwaidillah Setelah diteriti, ternyata nama Abdul Malik Ajmat Khot yang konon berada di India ini adalah fiktif alias hok Sama seperti Uwaidillah, maka tokoh ini juga tak pernah ada alias fiktif semata Sesungguhnya agenda licik yang ketika itu sudah mencapai tingkat keberhasilan yang hampir sempurna Mayoritas orang Islam Indonesia percaya bahwa Wali Songo itu sama dengan klannya para habbaib yakni Baalawi Meski mereka tidak disebut sebagai Habib, sebab memang gelar Habib itu muncul di belakang hari Pada fase keempat ini, Baalawi menyebarkan propaganda bahwa mereka kaum Baalawi adalah yang mengislamkan Indonesia Maka janganlah heran bila terdengar doktrin seperti ini, kalau kakek kami tidak ke Nusantara, disayang kamu masih menyembah pohon Kakek dimaksud tentu saja dihubungkan juga dengan Wali Songo yang sudah mereka nisbahkan ke dalam klan Baalawi Yaman Kelima, apabila empat poin strategi licik itu sudah berhasil, selanjutnya adalah tinggal upaya menggencarkan framing Bahwa yang mengislamkan Nusantara itu adalah Baalawi yang juga juryatnya Nabi SAW Pada fase ini, mereka menunjukkan dua keunggulan isu sekaligus Di satu sisi, mengaku sebagai cucu Nabi Yang kedua, telah berjasa mengislamkan Nusantara Maka oleh karena itu, mereka selalu gembar-gembor sebagai pihak yang paling berjasa di Nusantara Dalam kaitan dengan islamisasi daripada suku atau kelompok manapun Klaim inilah yang kemudian melahirkan doktrin Kami Baalawi adalah majikan kamu Keenap, supaya kemuliaan sebagai juryat Nabi SAW Bisa dimonopoli hanya oleh kaum Baalawi Tidak untuk juryat lainnya, terutama juryat Wali Songo Maka keluarlah doktrin, Wali Songo memang Baalawi dan tentu juryat Nabi Namun, terputus keturunannya karena hanya diturunkan oleh anak perempuan saja Dan itu tidak sah Kelan Baalawi secara rasis melarang para syarifah atau keturunan wanitanya Untuk menikah dengan goloman di luar mereka Sementara kaum prianya dengan seenapnya menikahi wanita-wanita bangsa peribumi manapun Ketujuh, ini adalah ucap strategi licik mereka Bila poin ke-6 berhasil Maka mereka bisa mengklaim bahwa yang menyebarkan Islam di Nusantara itu Baalawi dan Wali Songo Namun, turunan Wali Songo sudah tidak ada Dan kamilah trah Baalawi yang ada di Indonesia Maka, kami adalah yang paling berjasa di Indonesia Oleh karena itu, kamu pribumi harus tunduk dan batu kepada kami Kalau tidak, kamu bisa menyakiti Rasulullah Dan tidak akan mendapat syafaat darinya